JABATAN BARU SEBAGAI MENKOPOL HUKAM HADICAH YANTO FOKUS SELESAIKAN KASUS BLBI IKN JANDI IBU KOTA BARU PERTAMA YANG CANANGKAN SDGIS DALAM PEMBANGUNANYA WASPADA IMBAUAN BMKG PASCA PUTING BELIUNG DI BANDUNG DAN SUMEDAM Selamat siap pemirsa inilah kilas Nusantara Siang edisi Kamis 22 Februari bersama saya Suwanti Gambar siang ini diawali dengan komitmen Hadi Cahyanto yang baru saja resmi dilantik sebagai Menko Polhugam Hadi menyebut akan fokus pada sejumlah isu, salah satunya menyelesaikan kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhugam Hadi Cahyanto mengatakan akan memprioritaskan penyelesaian kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI Komitmen tersebut Hadi ungkapkan usai serah terima jabatan dari Tito Karnavian yang menjabat sebagai PLT Menko Polhugam di Gedung Kemenko Polhugam Jakarta Rabu 21 Februari Hadi akan langsung berkoordinasi dengan jajaran terkait penyelesaian kasus tersebut Selain itu, Hadi yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang itu mengatakan tugas prioritas yang akan ia kerjakan adalah menjaga situasi agar tetap kondusif hingga selesainya pemilu 2024 Sementara itu, Tito Karnavian dan kita juga terus memonitor perkembangan pilihan apabila pilihan pilihan masyarakat Lagi dua hal itu yang paling penting adalah tetap menjaga konusif, situasi korupsif dan menyertakan nilai masyarakat undang-undang PLB dengan koordinasi tetap kita bisa menyelesaikan Sementara itu, Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri mengatakan selama 19 hari menjabat sebagai PLT Menko Polhugam masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang belum terselesaikan Sementara itu mengenai masalah BLBI adanya Satgas BLBI kemudian juga ada masalah penyelesaian kasus-kasus HAM juga antara HAM terutama melalui mekanisme non-UCC kemudian ada beberapa hal yang lain yang disampaikan oleh internal para deputi dan staf Ali Sebelumnya, Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Satgas BLBI dibentuk pemerintah untuk mempercepat proses penyimpanan aset obligor Hingga Oktober 2023 kinerja Satgas BLBI baru mencapai 31,38% dari total target pemerintah sebesar Rp110,45 triliun Dari Jakarta, Muhammad Ramdan Kantor Berita Antara mewartakan Pemirsa IKN Nusantara disebut sebagai ibu kota baru pertama yang mencanangkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dalam pembangunannya Hal ini disampaikan Kepala Otorita IKN usai hadir dalam Forum Asia Pasifik tentang pembangunan berkelanjutan di Bangkok, Thailand Nusantara menjadi ibu kota negara yang pertama di dunia dalam mencanangkan peta jalan Sustainable Development Goals alias SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahap awal pembangunan kota dan diharapkan dapat menjadi tolok ukur baik untuk kota-kota lainnya di Indonesia maupun di dunia Sehingga seperti dikatakan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono Usai memimpin delegasi Indonesia di agenda Asia Pacific Forum on Sustainable Development di United Nations Conference Center Bangkok, Thailand pada 21 Februari dapat tetap mengikuti hal-hal yang berhubungan maupun target-target dari SDGs walaupun terkadang saat membicarakan SDGs memang terkesan abstrak Ada pun peta jalan yang dimaksud diantaranya berupa voluntary local review atau tinjauan lokal sukarela di mana dijadwalkan akan dilakukan peluncuran awal masih di forum Asia Pacific tentang pembangunan berkelanjutan ke-11 pada 22 Februari di UNCC Bangkok, Thailand Dari Bangkok, Thailand Ludmila Nasniti Kantor Berita Antara mewartakan Masyarakat diimbau selalu waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi khususnya pasca terjadi angin puting beliung di wilayah Bandung dan Sumedang kemarin Kepala BMKG Bandung Tegurahayu mengukapkan penyebab terjadinya angin puting beliung yang melanda Kabupaten Sumedang dan Bandung Rabu 21 Februari Menurutnya, angin puting beliung terjadi karena didukung suhu muka air laut sekitar Indonesia yang relatif hangat Adanya sirkulasi siklonik di Samudera Hindia Barat Sumatera mengakibatkan terbentuknya natural point dengan area pertemuan dan terjadi belokan angin di kawasan Jawa Barat Selain itu, angin puting beliung juga terjadi karena indeks stabilitas Jawa Barat berada di kategori sedang hingga tinggi sehingga memicu pertumbuhan awan konveksi pada skala lokal Teguh pun mengimbau warga Jawa Barat untuk waspada terhadap potensi bencana utamanya saat hujan lebat hingga sangat lebat menguyur lebih dari satu jam Rekomendasinya adalah yang pertama waspada terhadap terjadinya potensi bencana hidrometeorologis seperti hujan lebat hingga sangat lebat pada durasi lebih dari satu jam angin puting beliung dan hujan es yang dapat mengakibatkan dampak seperti banjir tanah longsor pohon tumbang serta dampak kerusakan lainnya yang kedua waspada terhadap terjadinya cuaca ekstrim berupa hujan sedang hingga lebat yang disertai dengan kilat atau petir dan juga angin kencang sebelumnya angin puting beliung menerjang kawasan Jatinangor Kabupaten Sumedang dan Ranca Ekek Kabupaten Bandung sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat akibatnya sejumlah pabrik dan rumah di kawasan tersebut mengalami kerusakan terutama di bagian atap dari Bandung, Jawa Barat Dian Hardiana kantor berita antara mewartakan Pemirsa itulah tiga informasi yang kami sajikan untuk siang hari ini Simak kabar lainnya di lawan antara news.com dan youtube antara TV Indonesia Gilastu Satara akan kembali malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat Terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati